Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun 11 rumah warga yang diterjang banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pembangunan dilakukan setelah disediakannya lahan relokasi oleh pemerintah setempat. Dirjen Penyediaan Perumahan Rakyat, Halawi Abdul Ahmad mengungkapkan relokasi diperlukan karena 11 rumah warga berada di garis merah sehingga rentan bencana serupa. Rumah yang dibangun rencananya bertipe 36, namun pembangunan rumah hanya bisa terwujud setelah pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyediakan lahan. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan menormalisasi sungai sehingga tidak kembali menimbulkan bencana serupa. Lihat rumah yang terdampak, tadi ada 11 rumah ya. Nanti saya sudah bicara sama Pak Bupati, sama Wakil Bupati, dan Tim, dan BP, dan Pak Asisten ini. Ini coba nanti dicari lokasi, kalau ada tanah itu kita bawakan rumah kembali yang sebelah situ. Dan dirilokasi lebih bagus, karena ini wilayah tentu wilayah dalam garis merah ya, rawan bencana banjir. Tapi nanti akan, kemudian dari sumber kerja air, di agisian-agisian, nanti akan sudah menurunkan timnya dan alat perat itu sedang kerja untuk membersihkannya, membantu dan menurunkan.